Tinjauan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dilakukan di pasar besar kota Malang. Di pasar tradisional ini, Menteri Perdagangan bertemu dengan para pedagang dan menanyakan langsung harga sejumlah kebutuhan pangan. Selain berdialog dengan pedagang, Zulkifli juga berbelanja sejumlah kebutuhan pokok, seperti daging ayam, minyak goreng, beras, hingga bawang. Barang-barang yang dibeli oleh mendak langsung dibagikan kepada warga yang tengah berbelanja di pasar. Dalam tinjauan di pasar tradisional ini, Zulkifli tidak menemukan adanya lonjakan harga. Menurutnya, ada beberapa komoditi pangan yang harganya justru terlalu murah. Ia mencontohkan harga daging ayam yang umumnya dijual Rp35.000 di pasar besar kota Malang, dijual Rp30.000 per kilogramnya. Jadi harga yang wajar itu Rp35.000, sekarang Rp32.000. Kalau Rp32.000, mesti pedagang peternak ayamnya itu rugi. Terlalu murah harganya. Dua telur, telur Rp26.000. Telur itu kan mestinya harganya paling sedang itu Rp27.000-Rp28.000. Karena modalnya Rp22.000. Tapi Rp26.000 masih oke lah, nggak apa-apa. Nah, tadi bawang itu Rp30.000, bawang merah sudah stabil. Cabek memang murah sekali nih. Di sini cabek masa Rp35.000. Gila, cabek rawit tuh. Cabek merah Rp30.000 di sini. Dalam sidak tersebut, Menteri Perdagangan juga memberikan apresiasi pada pemerintah kota Malang yang dianggap bisa menjaga harga kebutuhan pokok di pasaran. Dedik Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!